Terima kasih. Kualitas Atau viralitas Jujur, jangan bohong Welcome to video podcast Generasi Happy Hari ini Gue pengen ngobrol tentang prestasi Anak muda dan hal-hal Yang lagi viral di kalangan Gen Z Langsung dari Point of View mereka Gue hewos kalian Jovial da Lopez Dan hari ini gue akan ngobrol Soal gimana caranya membuat konten yang viral Tapi tetap berkualitas Gue bakal ngobrol bareng konten kreator muda Yang selalu muncul di FYP TikTok kalian Maura Emilia Dan Lutfi Avancia Sebelum gue mulai nih Gue ada satu pertanyaan buat kalian TikTok, TikTok, TikTok Lebih dari TV BOOM Misalnya kok TV Kan YouTube, TV, TikTok lebih dari Menurut lu TV? Juga TV? Lebih dari Lebih dari Expectasi orang tua gue sih Lebih dari kekuatanku Expectasinya tinggi per rendah tuh Berarti YouTube masih relevan dong? Ya kalo diliat banyak YouTuber main TikTok sih Kayaknya Masih Masih sih Banyak TikToker main YouTube ga? Di Gen Z ini? Gak sebanyak itu Karena kayak video born Video based app gitu Ke video based app lain tuh kayaknya susah sih Buat development yang Karena kayak Gak ada ini Dulu kan TikTok cuma bisa 30 detik Lama-lama 1 menit Sekarang udah bisa 10 menit Jadi kayak buka YouTube tuh Buat apa? Oke guys Perkenalan lu dong Hari ini kita ada Maura Emilia Bener kan? Betul Dan juga Lutfi Avancia Yes Tapi kurang Ya aku ke Bangkol dia terungung Iya Kalian selalu kayak gini loh Aku Kalo dibayar aja Guys gue mau nanya Oke kalian ini dua berdua Kita bertiga sebenernya kan Satu universitas ya Jangan disebut Jangan disebut Atau mau dinyanyiin boleh Gak usah Baru mau nyanyi antem Kita satu universitas Dan kalian berdua angkatan 2018 Iya 2018 2018 Kalian tuh kenalnya dari Mabak Atau kayak Setelah berkonten Baru ketemu gitu Gimana? Kita satu embryo kan Naut itu Karena Maksudnya Ya living cost di Jakarta aja mahal Bener Bener banget Bener banget Emil Emil listrik Wifi Wifi Gitu Karena itu kan ada Ada mandibola juga kan Di dalam Fasilitas rahim itu Mandibola Wow Jadi kita Patungan note Patungan note Dan akhirnya kayak Dan akhirnya bertemu di 2020 2018 Dari Mabak dong Dari Mabak Oh kalian emang temen SMA gitu Atau Enggak Enggak Kita di Ui Fashion Week Oh iya Ui Fashion Week Yes Guys yang buat tuh Angkatan gue Iya Gue gak mau niput Angkatan gue tahun berapa ya Soalnya Kayaknya Gen Z banget Tau kok kayak Yuke Angkatan berapa ya Tau dong Yuke Yuke founder Iya Yuke tuh temen baik gua Respect bro Gue baru nonton Coldplay sama Yuke kemarin Oh iya Yes di Inggris Oh harus disebut Banget banget ya Gue tau Coldplay gak ke Indah Tau 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 saksing dong Bantai VIP Udah pasti dong Mas harus tanyain sih Oh iya iya Sorry 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 Jadi kalian UIFW Dua-duanya UIFW UIFW Panitia Kalau misalnya Alumi Tau ya UIFW Itu kalian sebelum itu Belum saling mengenal Belum Sebelumnya kita kayak Ini kayak tukang sulap Sama penonton Kita gak pernah kena Sebelumnya Gitu Ini bukan chattingan ya Ini bukan chattingan Selain biasanya kita temen-temen yang jual voucher Kakak asli dari Jakarta Bukan 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 persatuan itu ya Bukan Iya kita sebelumnya gak kenal Tapi satu divisi Terus divisi kita tuh Dulu talent Shout out to talent 2018 Wuuu Jadi talent Itu kerjanya dari awal Pre-event Event sama post-event Nah Semua content creator tuh Pasti punya ciri khas kan Iya Menurut kalian Ciri khas kalian apa? Aku bilang tiga Dan bercula satu Aku Anggora Persia Tapi ada sedikit mix kampung Kalian ini emang Jawaban kalian Selalu out of the box Dan sesuai ciri khas kalian Karena kita gak suka box Kita suka rectangle Iya Wow Dua dimensi Dua dimensi Kalian gak suka yang 3D 4D Jadi kadang kita trapezium kadang Kalau kalian harus Summarize nih Satu kalimat Saya misalkan Misalnya kan Jerompolin Gue matematika Kita Apa ya? Kita random Kita random aja Random Jadi random tuh sebuah kategori sekarang? Eeeh Engga Tapi maksudnya persona Itu niche kita aja sih Dan harus random Engga juga Engga juga Cuman kebetulan aja Bisa random Jadi gini deh Kak Sebelum ini terlalu random Sebelum ini terlalu fair Segmentasi itu Gue minta kalian serius 2 detik Apa? Segmentasi kalian apa? Segmentasi kita tuh komedi Tapi Emang Kita tuh dulu Pengen banget punya Pinjir-pinjir radio kan Awalnya Iya Itu yang gue nonton di tiktok Iya Iya Gue nonton itu di tiktok Pengen-pengen jadi pinjir radio Cuman kan kita kan Engga ada isinya nih Engga ada Engga ada Kadang isi keju Isi coklat Kadang kelapa Jadi kayak Itu enak loh Kelapa tuh enak Boleh-boleh saya lanjutkan Iya boleh-boleh Jadi ya itu Kayak Jadi dia bikin random aja deh Gitu Keputusan-kentangan anak purpose kan Jadi banyak diksi Iya Ini Gapentin Gue yakin penonton kalian tau sih Tapi gue mau ngasih tau aja Bahwa Dia tuh ilmu perpustakaan FEB Dia adalah K3 FKM K3 adalah Keselamatan-keselamatan kerja Kalian pernah mikir Bikin sebuah konten yang berbeda gak? Atau kalian mau kayak gini Untuk jangka panjang gitu Kita udah pernah bikin A day in my life Gitu khusus kita gitu Tapi Engga ini Engga sebagus kita pas lagi random Jadi kayaknya orang-orang udah kenal sama kita Oh yaudah nih orangnya yang random-random gitu Jadi kita Hanya bervariasi aja Tapi Isinya Isinya tetep Capek gak sih? Capek gak sih random? Soalnya kan gampang kalo stay Untuk ngejawab sesuatu yang jelas tuh gampang ya? Fuh Kalau bilang capek Tisu, tisu, tisu Aku, aku capcus Capcus ya? Pemer, pemer tolong dong Taya manis Engga Engga bukan nih Capek Capek sih Capek Saya kan jujur Butuh kecerdasan loh Untuk tidak menjawab sesuatu Seadanya atau sesuai dengan jawabannya Kalian tau jawabannya apa? Kalian harus muterin otak Untuk jawab yang lain gitu kan Tapi sebenernya karena emang itu juga Style kita bercanda Jadi ya emang sehari-hari kayak gitu aja sih Lu sama dosen kayak gini juga? Jawabannya apa? Terus lu kayak Engga dong Kita gak serjana dong Iya emang gaknya Diluar lah Diluar kayak gitu pasti Diluar Sama temen-temen aja Oke Ini juga tadinya Bener-bener internal aja Cuman kayak mikir Iseng aja sih Coba upload gitu Nah itu menarik Kalian ada eksplorasinya juga berarti ya? Kalo ketika kalian menghadapi Atau Mau nge-tackle sebuah konten Kalian ada brainstormingnya dulu gitu Antara kalian berdua Brainstorming gak sih Kita lebih Lebih pengen yang Yang spontan aja Wuih Gue kenal lagi tuh host acara itu Iya 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 Jadi itu membuat konten kalian jadi lebih mudah gak? Karena elemen spontanitas ini? Sebenernya kalo dibikin organik sih Jadi lebih gampang Lebih gampang Cuman kan rata-rata kan biasanya ada titipan pesan dari sponsor Jadi kita Apalagi sponsor kita terbaik hari ini generasi happy Generasi happy 3 selalu happy Ini waktunya kita Ini waktunya kita Oke Ini waktunya kita dijawab dengan benar ya? Ini apa pertanyaannya tadi? Dengan sponsor Iya 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 Ke spon Lebih ada pesan-pesan yang kita harus Dan kadang mungkin orang jadi lebih skip aja sih kak, kayak, eh udah tau nih mau iklan gitu, nggak ada bridging Oh jadi kalau ada iklan baru kalian mikirin sebuah konsep, kalau nggak ada iklan kalian udah yuk rekaman aja berdua terus tiba-tiba take gitu Iya kayak gitu, karena biasanya kan kalau misalnya ada sponsor kan itu ada birokrasinya kan, kayak harus submit ini, mau lihat dulu ininya, approval baju Digiterasi happy nggak kayak gitu? Kita mah asik dan happy, nah kalian ada job masing-masing kan, kayak kalau nggak salah, Emil, lu tuh MC, moderator, dan juga penjaga keselamatan kerja di proyek-proyek bangunan gitu kan atau gimana? Kadang gue suka masih ngambil moderator, MC gitu, kadang kalau misalkan nggak sama Luffy Dia moderator juga, mode getar juga kadang-kadang Kasian penontonnya Hahaha Iya kadang aku masih suka ngambil Tapi lebih mostly sekarang karena mungkin orang taunya aku berdua sama Luffy bareng sama Luffy Tapi ada yang kayak, yang aku pribadi sendiri aku masih ngambil Nah oke, gue mau nanya mungkin hal yang lebih teknis ya Karena gue yakin, dan gue berharap jawabannya juga bener nih karena Pagi teknis, pagi 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 Karena gue berharap jawaban kalian ini bisa menginspirasi the next tiktokers yang mau menjadi kalian Gitu kan, kalian tuh pernah mengalami creative block nggak antara kalian berdua? Pernah dong Pernah lah pasti lah Kak Gak pernah, kalo nggak Creative block tuh pasti ada sih Solusinya? Soalnya biasa gini Kak, kan komedi tuh kan sesuatu yang Sangat niche dan personal touchnya tuh kenceng banget kan disitu Kayak kita, maksudnya jokes orang tuh beda-beda Makanya namanya selera komedi itu kan nggak bisa dipaksain ke siapapun Kayak misalnya kalo ada temen-temen kreator yang misalnya lebih ke edukasi motivasi gitu-gitu kan emang Lebih general aja kan Tapi kalo kita kan bener-bener personal touch, jokes, komedi gitu Nah itu tuh tantangannya adalah kita kan ada tuntutan untuk nge-post tiap hari kan Nah ya itu Tunggu itu tuntutan dari diri sendiri? Atau Dari Dua-duanya sih Dua-duanya Berjanji memposting sehari satu minimal gitu kan? Gak juga cuman emang kita kan juga ada beberapa kali workshop sama orang tiktok gitu-gitu kan emang Disarankan Se-yogianya seperti itu Gitu Jadi kayak emang kita post tiap hari jadi kayak gitu kayak apalagi ya kan Kadang tuh kita bikin kayak satu jenis konten itu paling sebulan top Itu kayak udah udah kayak mulai Jadi kalian plan out gak? Kalian plan out gak? Misalnya kayak Oke ini Januari Gua udah tau nih Senin, Selasa, Rabu, Minggu pertama gua ngapain Abis itu week 2 gua ngapain, week 3 ngapain Atau setiap hari ketemu ngobrol buat Setiap hari ketemu ngobrol buat gitu Seharusnya seperti itu ya kak Seharusnya seperti itu Cuman mungkin kadang Idealnya seperti itu Tapi belum Engga Tapi kita ya jadinya karena Ya ini sebenernya Puji Tuhan aja ya Sebenernya puji Tuhan ya Mungkin ada beberapa sponsor yang udah percaya sama kita Jadinya dalam seminggu tuh mungkin kita bisa bikin konten sponsor itu kayak 2 per 3 dari set dari minggu itu Jadi kita harus mengusahakan untuk bikin konten selingan Yaitu konten kita yang tanpa sponsor kayak gitu Jadi kita lebih ke nge-plan out itu berdasarkan deadline due date nya klien aja dibanding kayak kita harus bikin apa gitu sih Sangat paham, sangat paham Kalian itu sebelum kalian dilirik sponsor dan dimasuki sponsor Itu berapa lama kalian bikin konten just on your own gitu sebelum sponsor masuk? Kalian kan mulai di 2021 Juli Juli Sponsor masuk? Agustus Juli Seminggu langsung masuk itu Oh iya Pertama kali skin... Serius? Iya Jadi kalian, oh kan nama waktu itu viral FYP yang kalian jadi radio announcer ya? Engga, itu udah Itu udah Dulu gua bikin calling my friends without contacts Oke Abis itu gua bikin seminggu langsung Skincare Skincare gitu Gila gua mulai skinny 2012 September Brand pertama gua masuk 2013 Desember Dan fakta menarik Brandnya Adalah dari company yang sama dengan ini Jadi lu termasuk generasi happy ya? Sangat 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 Karena emang sekarang cepet sih kak Karena kan Emang emang iya iya Digital marketingnya kan sekarang kan Kalian merasa record kalian tuh udah sesuai dengan kerja keras kalian belum? Hahaha Gua mau tau nih dari tiktoker Gua mau tau Ya pasti udah dong ga Soalnya kan kita nontonin sendiri Pasti Pasti itu yang Itu yang terbaik Kita rasa pantas sih Oke 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 kita kembali ke kontennya Sebelum kita udah ke rate card DLL Oke Jujur Kualitas Atau viralitas Jujur Jangan bohong Menurut gue ini Kalo kita punya quality Pasti align juga sih sama Viral itu Menurut gue pribadi ya Soalnya selama ini Maksudnya yang tadi gua bahas tentang personal touch dan lain lain Kalo kita Patokan gue tuh Kalo gue excited buat nge-upload Itu Kemungkinan besar bisa viral Iya Karena itu bener-bener yang kayak All out Lucu banget Iya kita udah all out Gua rasa itu lucu banget Kualitas sih Tapi pasti pernah ada momen dimana lu udah pede banget dengan sebuah konten Tapi ujungnya ga take off Ada kan? Ada Ada dong Disitulah sih kalo kita berperang Gitu Engga karena kita mikirnya Buat apa kita bikin konten yang Ga sesuai personal kita Kita ga puas Kita ngerasa takut Iya Kita ngerasa itu ga bakal Banyak diterima orang Gitu Kayak algoritmanya kan kita ga bisa ngontrol kan Hmm Jadi kalo kita batasannya cuma viral itu sih Bisa gila sih kayaknya Gak 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 ada ininya Gak ada rumusnya sebenernya Cuman jadi kayak Lebih ke kayak Kita puas bikinnya Terus kayak Ini lucu banget Iya Biasanya itu align sih Dan kita berusaha untuk kayak Kontennya ini tuh Jangan sampai Menyakiti orang Itu sih Menyakiti orang lain Ada batasannya Ada batasannya Makanya Kita berusaha Kan emang tujuan kita kan Untuk Menghibur kan Kita mau nge-share jokes kita gitu Berbagi Kebahagiaan Cuman Cuman Kalo udah sampai menyakiti orang kan itu udah 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 jadi beda kan maksudnya Iya Jadi kita menghindari banget sih buat kayak gitu Jadi kita ga Ga Mentingin viral sih Mentingin kualitasnya Nah waktu kalian pertama kali bikin ini Kalian ada inspirasi ga sih Dari Dari mana gitu Ada channel tiktok favorit kalian atau youtube favorit kalian atau apa gitu Inspirasi Jadi kita mama mama kita sih Jadi kita tuh jokesnya emang relatable Jadi dulu tuh kayak konteksnya kayak ibu-ibu gitu loh Mama mama Yang Jadi kayak mama mama Arisan Yang kayak bercengkrama di grup Di sekolah gitu Sampai ke Itu inspirasinya Iya Oh jadi observasional kalian ya Kalian observasi itu Iya Kalian mengerapkan di dialog-dialog kalian Iya Kita merasakan kita trauma kita lakukan gitu Godoh Kita ngerasain sendiri Memang traumatis itu jujur Kita ngerasain sendiri Kayak misalnya ibu-ibu contohnya Kita misalnya beli jus gitu ya Terus Mahal Ini beli Aduh ngapain kan ini kan tinggal Ini potong-potong nanas Tar blender Ini aduk dikit Udah gitu-gitu Gitu-gitu Nah Tagline udah itu tuh Ternyata Ya kita juga gak expect Kan itu kan cuma yang kita selipin doang sekali Oh udah gitu Tiba-tiba kayak semua orang tuh jadi Dipotong terus dikasih itu Iya Kalian gak expect juga Jadi kesitu ininya sih Jadi tagline gitu Kalian Itu Nemuin ciri khas kalian kapan Saya gini Gue mungkin cerita sedikit pribadi ya Gue sama Andovi tuh nemu Kayak roh kita gitu Setelah beberapa video Karena pasti diawalkan Ini seru Ini seru Ini seru Dengan waktu lama-lama lu kayak Tunggu Gue tuh sebenernya ini Nah Kalian tuh kayak gitu Atau dari awal kalian udah tau Gue tuh ini loh Gue tuh random Lanjut terus Sampai sekarang Jadi kita kak Kita mulai itu Karena bercanda internal Gitu Jadi ya emang Jokes udah ada Gitu Jadi kita udah tau sebenernya Dan tata kan Lagi-lagi kita upload Terus orang-orang juga Sefrekuensi ternyata Ya udah Terlanjutin aja Gitu Oke berarti Ya intinya dari Ini personality kalian Iya Yang kalian beruntung Personality kalian diterima oleh banyak orang gitu kan Iya Nah menurut kalian Kalau kalian ada tips atau advice Untuk tiktoker yang sedang mencari ciri khas mereka Apa Saran kalian bagi mereka Hmm Be who you are sih Beneran ini klise Ini klise banget sih Cuman Be who you are tuh bener-bener kayak Karena pasti kayak Personality tuh kan gak ada yang Bahasa Perancisnya Plek keti-plek gitu ya pak Itu bahasa Jerman Oh Jerman ya Ini gak ada yang pasti sama persis Nah Pasti ada yang ngebedain kalian deh Sama Orang lain Itu sih yang harus Di emphasize gitu Kalau misalnya Kalian Let's say Misalnya yang Creator makeup gitu Pasti kan ada yang Oh kalo yang ini tuh Pake transisi Gitu Everything has changed Gitu kan Nah Mungkin Ada lagi yang kayak Makeup itu sambil storytelling misalnya Aduh gue tuh Kemarin lagi Ada yang kayak gitu kan Ada personal touchnya gitu Nah Personal touch itu sih Yang sebenernya yang kalian harus emphasize gitu Gak Gak mesti selalu yang kayak Ngikutin Oh yang ini lagi rame ikutin Riding the wave boleh cuman Don't lose yourself Gitu sih Emil Lutfi Ya Terimakasih loh Terimakasih Kalian hari ini mau Di interview Di podcast generasi happy Terimakasih Kak Jo Gua kalo bisa merangkum sesuatu dari sini ya Gua tuh Apa? 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 Baru kali ini ada presenter yang bisa ngerangkum momen kita Gak gak Gini Kalian tuh mulai bekerja Mulai membuat video-video ini Pertama dari Observasi Yang ujung-ujungnya kalian menjadi inspirasi kalian Lalu kalian melanjutkan ini terus dengan bahagia Gua ngeliat tadi kalian tuh selalu Aurangnya tuh Happy loh Generasi happy Happy Jadi selamat Kalian berhasil menembus algoritma dan FVP-FVP Semua genzi-genzi di Indonesia Semoga kalian terus berkarya ya Amin Amin Semoga kalian bisa berevolusi Menjadi lebih baik Apapun baik itu bagi kalian Bisa berevolusi ya Amin Soalnya kan pasti kalian udah menginspirasi banyak orang Untuk ngikutin Lakukan hal yang sama Pasti kalian udah bisa One up mereka gitu Amin Amin Guys Thank you banget dateng hari ini Thank you Kak Jo Dan gua tuh ingin mengajak Semua anak muda Terutama genzi ya Untuk terus berkarya Dan membuat konten yang berkualitas Karena gua lihat tadi kalian Kalian gak mementingin Hal-hal yang terlalu viral gitu ya Dan Gua ingin semuanya Untuk Jadilah generasi happy Indonesia Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax